hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuman lagi itu ya Mastiyah DJ channel doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada semoga selalu dalam badan sehat saat dimulakan resepi dan resepinya ya oke teman-teman semua kali ini saya ingin mengajak teman-teman nih buat tengok keadaan lingkungan ya hewan di perdesaan kebetulan saya sedang main di Klaten ini teman-teman kebetulan di sini burungnya masih asri ya di sini ada burung penjak lumut kacor banget di atas teman-teman ini ternyata masih banyak teman-teman burung-burungnya ada burung cipo penjak lumut kutilang sama apa tadi ya sama burung lakpet lakpet ya tadi ada sepasang kayaknya ini kebetulan di sini jarang ada orang pemikat ya jadi di sini burung dengan tenang berkembang biak temen-temen burung penjaknya kacor banget sirtum juga ada nih temen-temen tuh sirtum juga ada nih kebetulan di belakang rumah temen-temen ini burungnya masih asli sekali temen-temen nah ini jadi perlu diperhatikan ya anak jarang kalau di sini nggak ada orang pemikat ya jadi burung masih banyak sekali loh dengarkan suaranya kalau kita panggil ya masih asli di sini temen-temen ini juga banyak perkebunan ya perenjakannya ada di atas ini jadi salah satu ya contoh untuk kita agar kita tidak menangkap burung dengan cara liar ya karena burung itu berkembang biak di alam itu lebih bagus ya lebih maksimal karena dari segi pakan dia banyak sekali mendapatkan serangga-serangga untuk pakannya ya sini banyak sekali burung-burung kecil ya masih asli sekali temen-temen kita lihat sambil apa ya melihat aktivitas burung di pagi hari ini temen-temen burung ini semakin dekat dengan manusia ya kalau burung semakin kita kejar kita pikat secara liar ya sehingga itu belum enggak akan seperti itu temen-temen itu pencak bayam peti naik nah temen-temen bisa lihat tuh kita lihat dari peti-peti ya kita harus jaga ya kelestarian burung di sekitar kita walaupun burung-burung kecil ya sehingga kita ikut cukup membantu untuk menjaga pelestarian burung di lingkungan ya jadi kita enggak harus menangkap burung dengan cara liar kita review tempat-tempat di burung beraktifitas ya ini berada di belakang rumah temen-temen ini semak semaknya ya ini banyak sekali burung-burungnya temen-temen kalau pecah pagi yang kita dengar itu disini banyak ya dari burung putilang cipau benjak lumut benjak tamu tadi juga ada burung lakpet ya satu pasang pokoknya masih banyak lagi ya temen-temen disini burung jadi kita harus ikut menjaganya ini kebetulan saya sedang main di Klaten ya kita tengok-tengok kebun disini itu apa sih yang masih ada di lingkungan sini ternyata cukup banyak ya burung-burung yang berkembang biak disini dan terjaga ya kelestariannya nah buat temen-temen nih jangan suka mikat-mikat burung ya karena burung di alam itu semakin sedikit ya jadi kita harus benar-benar menjaganya dan kita tidak boleh menangkap secara liar ya boleh kita menangkap tapi anakannya saja biar hidupannya berkembang biak di alam biar lebih maksimal dan baik ya oke mungkin sampai sini dulu review kita di kebun-kebun menengok aktivitas burung ya oke jangan lupa like comment dan subscribe channel dari jahat channel ya biar channel kita makin maju dan berkembang oke salam mestari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati